Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, o genki desu ka? Nihongo gambaro desu. Melanjutkan seris Minano Nihongo, hari ini kita akan membahas mengenai bab 19, yaitu mengenai perubahan kata kerja bentuk tak beserta rumus-rumusnya, dan juga pembahasan mengenai Rensube dan Dokkai yang ada di bab 19. Yang pertama, kita lihat, Minasang, di sini perubahan kata kerja bentuk tak, yaitu sama dengan perubahan kata kerja bentuk te yang sudah kita pelajari di bab 14. Di sini ada beberapa contoh mengenai perubahan kata kerja yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Mari kita bersama membaca, Minasang, Issoni Yomi Masho. Yang pertama, Kaimas membeli, berubah menjadi kau, bentuk kamusnya, lalu bentuk nainya adalah Kawanai, bentuk te-nya KT, dan bentuk taknya adalah Kata. Lalu Tachimas berdiri, bentuk kamusnya adalah Tatsu, bentuk nainya adalah Tatanai, bentuk te-nya adalah Tate, dan bentuk tanya adalah Tata. Kaerimas artinya pulang. Lalu berikutnya, nomimas, minum, nomu, nomanai, nonde, dan nonda. Yobimas, memanggil, yobu, yobanai, yonde, dan yonda. Isogimas, terburu-buru, isogu, isoganai, isoide, dan isoida. Tabemas, makan, taberu, tabenai, tabete, dan tabeta. Simas, suru, sinai, si te, dan si ta. Hanasimas, hanasu, hanasanai, hanasite, dan hanasta. Bisa dilihat, minasan? Untuk perubahan kata kerja bentuk te, apabila, untuk kata kerja berikut, apabila, ingin dirubah menjadi perubahan bentuk te, lalu ingin dirubah menjadi bentuk te, maka rumusnya hanya sama. Hanya tinggal merubah huruf te-nya, berubah menjadi te. Kate, kata, tate, tata, kaete, kaeta, non-de, non-da. Yang khusus untuk yang akhirannya de, maka berubah menjadi da. Yonde, yonda, isoide, isoida, dan seterusnya sampai hanasita. Itu sedikit mengenai perubahan kata kerja bentuk ta. Lalu kita masuk ke rumus yang pertama, yaitu, ta kotoga arimas. Di sini kata kerja bentuk ta, lalu ditambah dengan kotoga arimas, artinya pernah. Pola kalimat ini digunakan untuk menjelaskan suatu penghalaman. Kita lihat yang pertama adalah, Saya pernah pergi ke Bandung. Watashi wa Bandung-e itta kotoga arimas. Saya pernah makan sashimi. Watashi wa sashimi yo tabetakotoga arimas. Saya pernah naik motor Harley-Davidson. Watashi wa Harley-Davidson no baiku ni notta kotoga arimas. Saya pernah bekerja di Toyota. Watashi wa Toyotade hataraita kotoga arimas. Saya pernah membuat suki-saki. Watashi wa suki-yaki yo tsukuta kotoga arimas. Saya pernah pergi jalan-jalan ke Kanada. Watashi wa kanadae ryoko ni itta kotoga arimas. Di situ dilihat minasang, semua kata kerjanya adalah bentuk ta, lalu setelahnya ditambahkan dengan kotoga arimas. Artinya adalah pernah. Minasang berarti rumusnya seperti itu. Tinggal kalimat asalnya. Saya pergi ke Bandung. Misalnya contohnya ini. Watashi wa Bandung-e ikimas. Apabila ingin ditambahkan pernah, maka ikimasnya itu kata kerjanya dirubah menjadi bentuk ta, lalu ditambahkan arimas. Itu rumus yang pertama minasang artinya pernah. Bentuknya adalah tak kotoga arimas. Simas digunakan untuk menjelaskan suatu pengalaman atau apabila diterjemahkan menjadi pernah. Lalu yang kedua, rumus kata kerja bentuk ta ditambah ri. Lalu kalimat berikutnya, tari lagi. Kalimat berikutnya, tari terakhirnya adalah simas. Simas di sini berubah sesuai dengan bentuk kalimatnya. Contohnya, apabila sudah terjadi, maka adalah simas ta. Apabila ingin, maka simasita i des. Apabila kebiasaan atau sesuatu yang sedang terjadi, maka pakainya sitai imas. Pola kalimat ini digunakan untuk menjelaskan beberapa kegiatan secara tidak berurutan dan tidak disebut semua kegiatannya. Maka ada unsur dan lain-lain di dalam kalimat tersebut. Kita lihat contohnya. Tadi pagi, saya bersih-bersih olahraga, sarapan, dan lain-lain. Berarti kalimat ini menceritakan tentang kegiatan seseorang tadi pagi. Tentunya kegiatan orang ada banyak. Namun, yang disebutkan hanya bersih-bersih olahraga, sarapan, dan lain-lain. Kita lihat bagaimana bentuk kalimatnya. Seperti itu, minasang. Di sini, poin pentingnya adalah kata kerja tersebut, kalimat tersebut, kata kerja tersebut dalam bentuk ta, dan kalimatnya itu kegiatannya adalah kegiatan yang tidak urut, berbeda dengan kata kerja bentuk te, asagohang otabete, kohiononde, kaisae ikimas. Itu kegiatannya adalah berurut. Fokus kepada urutannya. Kalau ini, kegiatannya tidak berurut, dan tidak disebutkan semua kegiatannya. Lalu, kita lihat contohnya. Hari Sabtu Minggu lalu melakukan apa? Sen shu no do yobi nan yoshi mastaka. Kita lihat jawabannya adalah, saya pergi belanja dan lain-lain. Berarti di sini hanya menyebutkan satu kegiatan, tapi ada kegiatan lainnya, tidak disebutkan. Masa? Cara menjawabannya adalah, watashiwa kaemononi itari shimasta. Saya pergi untuk berbelanja dan kegiatan lainnya. Atau, saya pergi belanja jogging dan lain-lain. Watashiwakai monositari, joginggo sitari shimasta. Saya berbelanja dan melakukan jogging dan lain-lain. Seperti itu. Itu dia, rumus tari, tari, dan shimas belakangnya. Fungsinya menjelaskan kegiatan tidak berurutan dan tidak disebutkan semua kegiatannya. Dan shimasnya berubah sesuai dengan bentuk kalimatnya. Lalu, rumus tambahan di bab 19 ini. Ini akan dipelajari di bab 33, yaitu kata kerja bentuk tak hogaides. Semua yang masing antara 32 atau 33 ya. Di sini, artinya adalah sebaiknya. Digunakan untuk memberikan saran dengan kuat. Di sini, terakhirnya itu kalimat akhirannya bisa ditambahkan partikel yo. Di sini, saya hanya memberikan contoh dua saja. Yang pertama, sebaiknya berolahraga setiap hari. Maksudnya, menganjurkan untuk seseorang agar melakukan olahraga setiap hari. Sebaiknya berolahraga setiap hari. Lalu, sebaiknya minum susu setiap hari. Sebaiknya minum susu setiap hari. Nah, itu dia minasah. Jangan lupa, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk tak. Lalu, rumus yang ketiga adalah narimas. Narimas di sini artinya menjadi. Rumusnya adalah sebagai berikut. Kata sifat i, kata sifat na, dan kata benda bertemu dengan narimas. Kalau untuk kata sifat i, maka i-nya dicoret, berubah menjadi ku narimas. Kalau kata sifat na, na-nya dicoret, berubah menjadi ni narimas. Kalau kata benda, tidak menggunakan des atau da, lalu menggunakan ni narimas. Di sini narimas artinya menjadi perubahan. Contohnya, kata sifat i, takai. Nagai. Ikui. Apabila mengikuti rumus, maka takai menjadi takaku narimas. Nagai menjadi nagaku narimas. Dan hikui menjadi hikuku narimas. Lalu kata sifat na, kirei. Kirei ni narimas. Dan nigiyaka. Nigiyakani narimas. Kita lihat contoh kalimatnya, contoh kosa katanya. Yasui murah. Yasuku narimas menjadi murah. Yasasi baik hati. Yasasiku narimas menjadi baik hati. Isogasi sibuk. Isogasiku narimas menjadi sibuk. Benri. Benri ni narimas menjadi praktis. Isha. Dokter. Isha ni narimas menjadi dokter. Lalu kalimatnya berikutnya. Samuku narimas taneh. Sudah menjadi dingin ya. Maksudnya cuacanya sudah dingin. Samuku narimas taneh. Lalu berikutnya. Onakaga ipai deskara. Nemuku narimas tata. Onakaga ipai deskara. Nemuku narimas tata. Karena perutnya saya kenyang. Saya menjadi pengantuk. Wah. Saya mengantuk tadi. Minasang sumi maseng. Karena perut saya kenyang. Onakaga ipai deskara. Nemuku narimas tata. Ya. Di sini kata sifat asalnya adalah nemui. Nemui menjadi nemuku narimas tata. Lalu ima. Mango ga amari arema sengkara. Takaku narimas tata. Sekarang. Karena manga gak begitu banyak ada. Menjadi mahal. Apanya yang mahal? Harganya. Lalu berikutnya. Mosugu natsu desu ne. Sebentar lagi musim panas ya. Kore kara atsu ku narimas ne. Sekarang. Ya mulai sekarang. Akan menjadi panas ya. Cuacanya ya. Begitu. Nah. Lalu saya ingin menjadi dokter. Mata siwa ishani naritai desu. Di sini narimas berubah menjadi naritai. Berarti artinya adalah menjadi ingin. Kita lihat. Atau ingin menjadi. Narimas menjadi. Narimaseng tidak menjadi. Narimasta sudah menjadi. Naritai desu ingin menjadi. Jadi naritakunai desu tidak ingin menjadi. Seperti itu minaseng. Jadi narimasnya berubah sesuai dengan fungsi kalimatnya. Lalu di sini ada 10 kalimat lagi. Kita kerjakan bersama-sama minaseng ya. Yang pertama saya melihat sumo. Maka jawabannya adalah. Kita ketik bareng-bareng. Watashiwa sumo mita kotoga arima. Watashiwa sumo mita kotoga arima. Pada hari libur saya bermain tenis. Pergi untuk berjalan-jalan. Di sini berjalan-jalannya berarti sampo. Sampo ini ikibas. Pergi untuk berjalan-jalan. Berarti. Yasumi no hiwa. Bermain tenis. Tenis wo sitari. Pergi untuk berjalan-jalan. Sampo ni itarishima. Lalu apakah kamu pernah pergi ke Hokkaido? Berarti Hokkaido e ita kotoga arimas ka. Hokkaido e ita kotoga arimas ka. Kamu pernah pergi ke Hokkaido? Lalu Yongbang. Saya pernah menginap di rumah orang Jepang. Saya pernah menginap di rumah orang Jepang. Berarti. Watashi wa Ooooh Hiho oh no uji ni komata kotoga arimas. Watashi wa nihong jing no uji ni momentum kotoga arimas. Watashi wa nihong jing no uji ni momentum kotoga arimas. di pesta saya berdansa, menyanyi, dan lain-lain berarti patide dan susitari utaho utatari shimas karena setiap hari latihan saya jadi mahir bahasa Jepang mainichi rensu shite imaskara nih honggoga jousuni narimasta mainichi rensu shite imaskara nih honggoga jousuni narimasta lalu nomor 7 sudah berapa kali pergi ke Jepang nankai nih hongg e ikimastaka ini yang kedua berarti nikai desu tahun lalu saya pernah pergi ke Jepang datang ke Jepang satu kali berarti kyonen kyonen ikai atau ichido ya ichido boleh nih hongg e ini ichido ichido oke ichido kyonen wak ini kyonen ichido nih hongg e kita fotoga arimas atau disini kitanya kita rubah menjadi ita aja pergi ya pernah pergi atau pernah datang ke Jepang di Jepang pada musim dingin sekitar jam 5 sore sudah menjadi gelap Jepang pada musim dingin berarti pada saat pada musim dingin berarti sekitar jam 5 sore berarti gogo goji goro goji goro ini goji goro kara atau goji goro ni goji goro ni kuraku sudah menjadi gelap berarti kuraku kuraku narimasu Tahun ini saya menjadi berumur 18 tahun Berarti Atau narimasta Lalu apakah pernah pergi untuk bermain seki? Ya bermain seki berarti Tidak, belum pernah sekalipun Berarti Sangat ingin pergi bermain seki Berarti Itu dia Sampai jumpa di video selanjutnya